Intro Ya pemirsa anda kembali bersama kami dalam market opening Pemirsa tadi sejumlah saham sudah diberikan view-nya dan juga rekomendasinya Dan kita kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Andri Cho, founder iTrade Community Pak Andri, kita ke emittan-emittan lainnya Pak Andri Ini ada net sale, begitu ini sudah dibukukan beberapa diantaranya saham-saham perbankan Ada Bank Rakyat Indonesia, kemudian Bank Mandiri dan bahkan ada Telkom dan juga Astra Untuk saham sektor perbankan sendiri Pak Andri, apa view-nya hingga hari ini? Apakah kemudian ada saham perbankan yang cukup menarik untuk bisa diperhatikan? Ya oke, kalau perbankan kan kita melihat big player-nya itu ada BCA dan BRT Kemudian BNI, BCA dari swasta, kemudian BRT dan BNI maupun Mandiri itu dari CCB1 Nah BRI, saya masih cukup optimis ya Jadi selama masih di bawah BNI Artian saham BUMN ini boleh dikatakan secara fundamental cukup baik Tinggal kita melihat apakah untuk trading atau untuk invest jangka panjang Kalau saya melihatnya mungkin emitan-emitan blue chip ini lebih cocok untuk jangka panjang Atau kita simpan atau ada istilahnya menabung saham Jadi mungkin kembali lagi kepada strategi apakah mau untuk menyimpannya dengan cara mencicil Atau untuk trading yang cukup besar kemudian dilepas kembali Ini kembali kepada risk profile masing-masing investor maupun kepada strategi dan skill Dari trader ataupun investor seperti itu Oke, lantas dengan BBRI sendiri, Bank Rakyat Indonesia Jika kita melihat dari kacamata investor begitu ya Atau memang jangkanya agak sedikit lebih panjang Ini masih bisa kita lakukan akumulasi beli atau tidak di harga-harga saat ini Ya, tadi kembali lagi kepada strategi investor ya Kalau dari dana investasinya apa sih masih cukup panjang Atau melakukan strategi yang namanya dollar cost averaging atau mencicil Dan tentu saja masih menarik untuk diperhatikan Karena sekarang di angka 3 ribuan Walaupun kemarin sempat turun terendah di angka 2 ribuan Tapi kita melihat track recordnya BRI itu pernah mencapai angka sekitar 4 ribuan Jadi potensial upside atau naiknya itu masih ada gitu Oke, potensi Tapi kalau dilihat dari weekly channel, dari weekly chartnya Ini masih ada potensi mungkin sedikit penurunan Kita melihat nanti di level 2.900an Seperti itu Oke, 2.900an sampai di 2.800an Oke, 2.800an hingga 2.900an Ini level yang cukup menarik untuk bisa diperhatikan Atau bisa dilakukan pembelian begitu ya Ya, begini Kalau level tersebut tidak ditembus di angka 2.800an Atau disebut dengan angka support Nah, kalau support tidak ditembus Nanti akan terlihat tanda-tanda reversal untuk trading ya Itu bisa melakukan akumulan trading buy Tapi kalau untuk investor sebenarnya bisa kapan saja Mungkin dilakukan pembelian tertahap Atau dengan cara menjual seperti itu Oke, baik. Jadi level konfirmasi begitu ya Pak Andri ya Iya, betul Oke, itu untuk trader dan juga investor Tadi view-nya sudah diberikan oleh Pak Andri Untuk saham BBRI Sementara satu saham perbankan BWMN lainnya Juga hari ini masuk di kategori netsell Ada bank mandiri Untuk bank mandiri apakah cukup senada view-nya Pak Andri? Ya, kalau dilihat dari pola grafisnya ini mirip-mirip Pergerakannya Catnya pun cukup mirip dengan BWMN Jadi kita melihat level supportnya itu di angka 5 ribuan ya 5.050-5 ribuan Untuk jangka pendek masih ada potensi kelemahan Selama tiga hari belakangan ini pun Taham ini melemah ya Kita akan perhatikan nanti Apakah dia berhasil bertahan Ya kan Atau dia kembali turun Untuk saat ini saya masih melihat Wait and see ini untuk bank Untuk bank mandiri ya Karena secara weekly chart-nya pun dia masih Masih ada potensi turun lah Untuk tunggu dulu lah Kalaupun mau melakukan pembelian Itu traders ya Jadi kembali lagi saya harus menjelaskan Dua strategi Ada seorang trader atau seorang investor Investor ini masih ada potensi downside Jadi tunggu dulu Nah untuk trader pun begitu Ini masih ada tekanan jual Hari ini maupun secara weekly Saya melihatnya Tapi ini di level-level support nih Level supportnya ada 5 ribuan Kalau level 5 ribu ini tidak ditembus ya Mungkin trader bisa memanfaatkan momentum Invest Silahkan untuk menjijil Dilihat dari risk profile dan kesiapan dana Anda Oke baik Jadi memang tadi strateginya tergantung masing-masing Sementara view-nya sudah diberikan Untuk bank mandiri Level psikologis Kemudian tadi bahkan ada Recommended wait and see yang juga diberikan Dan mungkin bisa menjadi acuan untuk Anda Pemirsa jika memperhatikan saham bank mandiri Sejauh ini Sementara selain BBRI Kemudian BMRI Ada juga saham telkom Ternyata yang masuk dalam Buffers atau net sale di hari ini Pak Andri untuk telkom sendiri Adakah kemungkinan peluang-peluang Terutama mungkin untuk trading yang bisa dimanfaatkan Nah ya itu tadi kata kuncinya kan Net sale Jadi artinya masih ada tekanan jual Dan kalau kita melihat dari saham-saham blue chip Memang kan ada tekanan jual Kalau tekanan jual itu Jadi kan kita juga bisa melihat Big picture daripada makronya Dari rupiah kita Rupiah kita itu melemah Nah itu juga ada korelasinya Atau intermarket analysis Antara si pasar saham dengan Perekonomian dengan rupiah atau US dollar Reflexi seperti itu Nah kalau melihat telkom Telkom juga saya melihat Masih downtrend Masih downtrend Penurutannya Kita melihat mungkin supportnya Di 2.800an Sampai level terendahnya Waktu di bulan Maret dan April itu 2.600an sekarang ya Level terendahnya itu Di kisaran 2.400an Jadi ini ada potensi Titik support yang perlu diperhatikan Karena titik terendah dia Di bulan April 2.400an Itu menjadi Potensial turning point Jadi Atau bisa dikatakan Level support Atau level Boleh diperhatikan Untuk melakukan pembelian Kalau angka tersebut Tidak ditemukan Oke Potensial turning point Tadi level untuk Telkom 2.400an Bisa diperhatikan Sementara saat ini Telkom bergerak di 2.640an Atau naik 0,38% Meskipun kita tahu NetSale masih terus berlanjut Untuk saham Telkom Sementara satu emiten lainnya Juga masih masuk dalam Kategori NetSale Dan ini induk dari United Tractors tadi Pak Andri Ada Astra Untuk Astra Untuk Astra masih cukup Strong kah Hari ini Atau rekomendasi Apa yang bisa diberikan Untuk Astra Ya kalau Astra ini Saya melihatnya Jangka panjang Jadi kalau Dilihat dari Tahun 2013 Sampai 2019 Itu Astra Tidak pernah Menembus level Terendah Di 5.000an Tapi kemarin kan Karena kondisi yang Beda COVID-19 Dia sempat turun Sampai ke 3.000an Jadi itu level Menarik Sebenarnya kemarin Nah tapi Sejak level 5.000an itu Ditembus Level 5.000an ini Menjadi level Resisten Jadi level Batas atasnya Nah apakah nanti Astra berhasil Kembali menembus Angka 5.000an Menurut saya Untuk kondisi saat ini Cukup berat ya Kenapa Sedot Daya beli Dari Market Atau Customer Astra itu Untuk membeli Pembelian mobil Menurut saya Penjualan Astra Masih tetap Uncertain Atau Boleh dikatakan Melemah Meskipun sudah ada Recovery sedikit-sedikit Pak Andri Ya meskipun Sudah ada recovery Kita melihat Kita melihat Perusahaannya Secara fundamental Jadi Walaupun ada Isu bahwa Pajak mobil Akan di Dengan dikurangi Dan lain sebagainya Menurut saya Itu akan kembali Kepada daya beli Masyarakat Ya sehingga Orang Sudah kembali Berani untuk Melakukan pembelian Dan lain sebagainya Oke Jadi sudah lagi Apakah Astra Penjualannya itu Untuk Untuk Apa Produk-produknya Yang mana Yang memberikan Kontribusi besar Pernah Oke Baik itu Analisisnya untuk Astra Internasional Dan juga Viewnya Saya bisa sedikit Highlight Jangkapannya Sepertinya bisa menjadi Pilihan untuk ASII Baik Pak Andri Ternyata waktu kita Sudah sampai di ujung Untuk perbincangan kali ini Terima kasih banyak Atas informasi Analisisnya Dan juga proyeksinya Terbaru hari ini Sukses selalu Pak Andri Dan jaga kesehatan Ya Ya pemerintah Marketopening akan Segera kembali Usai jeda Tetaplah bersama kami Terima kasih